Hai selamat datang kembali di channel saya oliv elektro teknik pada kesempatan kali ini saya kembali membagikan sebuah tutorial tutorial kali ini adalah bagaimana cara merakit ataupun setting termostat STC 1000 ya ini termostat STC 1000 Baiklah bagi teman-teman yang ingin mengetahui bisa menyaksikan video berikut ini Baiklah di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya yang pertama adalah termostat STC 1000 Oke selanjutnya di sini juga ada alat pengukur suhu ya jadi perhatikan ini dan ini ada sebuah bolak lampu ya bola lampu yang nantinya akan kita fungsikan sebagai pemanas ya dan ini adalah bagian daripada termostat ini ya ini adalah sensor suhunya atau termistor dan ini nanti dipungsikan sebagai kabel powernya ya dan ini jumper yang kita perlukan oke bagaimana cara setting ataupun merakitnya bisa diperhatikan ini disini ada tanda power on off ya tanda panah ke atas dan ke bawah dan ini ada simbol S ya atau setting jadi cara settingnya kita akan perlihatkan Oke sebelumnya di sini kita akan sambungkan untuk kabel power power supply nya ya ataupun kabel powernya ini bisa diperhatikan disini ada tanda 12 ya 34 56 dan 78 12 ini adalah yang ini 12 sebagai sumber power supply ya ini power supply ada ditulis Oke ada ditulis Oke 34 sensor ini 34 sensor kita akan colokkan terlebih dahulu ini ya termistor tadi kita colokkan ke sini oke kemudian 56 ini 56 berfungsi sebagai heating ya atau diaktifkan 578 adalah cooling ini 78 adalah cooling ini 78 oke pada video ini kita akan men-setting pada bagian heating ya ataupun pemanas oke kita sambung terlebih dahulu power supply nya nih kita colokin ke sini kemudian disini kemudian disini oke sekaligus untuk jumper yang ini kita akan pasang pada bagian pin nomor 5 ya ini 5 disini kita sambung kesini ya kita sambung kesini ya oke bisa diperhatikan ya ini pin 5 dan ini pin 1 oke kita kunci dulu ini sudah diperhatikan lagi juga anti-回ades ulas kabel 1 oke diperhatikan fungsinya ini disambung kesini adalah nantinya bagian heating ini akan berfungsi sebagai saklar ya ketika setting suhu yang kita buat memenuhi maka relay di dalam sini nanti akan bekerja untuk menghubungkan terminal 5 dan 6 ini ya oke makanya kita sambung ke sini untuk memberi supply arus ataupun tegangan ke pin nomor lima ya oke selanjutnya untuk ini kabel berwarna merah ini power supply nya untuk pin nomor dua ya pin nomor dua langsung juga kita sambungkan dengan kabel yang dari pemanas atau dari lampu ya ini pasang ke sini jadi perhatikan ya ini pin nomor dua sini kita sambung oke kita kunci ini sudah terhubung sementara untuk yang dari lampu satu lagi ya kabelnya yang satu satu lagi ini ya ini kita sambungkan ke bagian pin nomor enam di sini oke kita kunci oke sudah ya bisa diperhatikan saya perlihatkan lagi supaya teman-teman bisa lebih memahami ini oke bisa diperhatikan ya ini pin satu ya yang ke power supply dihubungkan ke pin nomor lima ya ini sementara pin nomor enam nya langsung ke lampu sementara kabel yang satu lagi yang ke lampu masuk ke pin 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 yang nomor lima ya pin nomor lima yang dihubungkan paralel terhadap kabel dari power supply ya oke bisa dipahami ya gampang secara penyambungan ya baiklah selanjutnya kita akan masuk ke proses setting ya oke kita akan colokin ini untuk menyalakan termostat ini oke bisa diperhatikan disini termostatnya sudah sudah menyala dan lampu juga disini sudah menyala ya langsung menyala Oke cara settingnya perhatikan saya jelaskan pertama ya di sini tadi simbol power ya power ini berfungsi sebagai on off daripada termostat ini ini ya Oke coba kita tekan tahan ya mati kita tekan kembali dan tahan oke termostat kembali menyala sementara untuk tanda panah atas dan bawah ini tanda panah atas untuk melihat setting suhu terakhir coba kita tekan tahan tahan ini 38 ya setting suhu terakhirnya 38 nih dan untuk tanda panah bawah adalah sebagai range-nya ya range-nya 0,5 derajat Oke cara settingnya kita tekan tombol S dan tahan hingga muncul F1 Oke kita tekan panah atas F2 F3 dan F4 disini ada setting hingga F4 ya ada setting hingga F4 Oke untuk F1 saya akan terangkan tekan dan tahan kembali Oke F1 tekan S setting kemudian di tekan tombol panel atas ya ini panah atas Oke saya ulangi biar teman-teman bisa melihat Oke tekan S Oke F1 muncul tekan lagi S nya tahan tanda panah atas atau bawah kita atur Oke untuk mengatur settingan suhunya Oke ini saya perhatikan ya kita setting di suhu 38 derajat celcius Oke tekan power untuk menyimpan bisa kita lihat untuk settingnya tanda panah atas ini 38 derajat celcius ya Oke selanjutnya untuk F2 tekan dan tahan tanda panah atas 2 tekan lagi sini 0,5 kita akan dan atur di 1 derajat kita contohkan ya Oke tekan power menyimpan Oke kita perhatikan kita cek tanda panah atas 38 derajat panah bawah dan 1 derajat ya untuk restnya Oke selanjutnya untuk F3 ya kita tekan kembali pilih S nya tahan Oke pilih S3 F3 maaf Oke ulang ya taulang F3 tekan dan tahan di sini kita buat 0 ya Hai fungsinya adalah Hai fungsinya adalah F3 sebagai jeda ya untuk jeda waktu jadi di sini jedanya kita buat penol ya selanjutnya untuk F4 kita tekan kembali S Oke F4 disini ada satu ya satu derajat maksudnya disini satu derajat adalah disitu sebagai kalibrasi ya F4 ini berfungsi sebagai kalibrasi dan disini kita punya termometer ya bisa dibaca untuk suhu yang terbaca di termometer ini 34,1 dan disini 35,8 ya Oke artinya disini kita akan menyamakan antara suhu termostat ini dengan suhu ini ya alat ukur temperatur ini ya kita samakan menjadi 34,1 ya Oke disini terbaca suhu ruangan 35,8 seantara disini adalah 34,1 Oke kita setting ke 34,1 tekan dan tahan Oke pilih di F4 tekan dan tahan Oke kita kurangi 1 derajat ya Oke saya perhatikan disini suhunya 34,5 kita anggap kurang lebih sama ya Oke menjadi 34 ya 34 derajat selanjutnya kita akan menghubungkan termistor ini atau sensor ini karena settingnya tadi sudah selesai ya ini kita setting di 38 range-nya tadi 1 derajat Oke kita coba dekatkan sensor ini atau termistor ini ke pemanas atau ke lampu ini ya ketika 38 derajat maka pemanas nanti akan mati ya dan akan kembali menyala di suhu 37 ya ini karena rancenya tadi ada satu derajat Hai karena rancenya tadi ada satu derajat Oke mati 38 derajat ya Oke jadi perhatikan apabila temperatur turun menjadi 37 maka pemanas akan kembali menyala ya nih coba saya dinginkan terlebih dahulu ya perhatikan tuh temperaturnya turun oke lampu kembali menyala ya di suhu 37 apabila suhunya naik kembali maka pemanas akan mati kembali ya oke 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 mati oke bisa dipahami ya cara settingnya cukup mudah dan sangat simpel sekali oke demikian cara setting ataupun rakit termostat STC 1000 ini semoga video ini bermanfaat di video selanjutnya saya akan coba fungsikan dengan menggunakan kipas ya menggunakan kipas kipas ketika temperatur mencapai suhu 38 dan melibihi dari rancenya ya maka kipas akan menyala untuk mendinginkan ruangan setelah suhu tercapai dia akan kembali menyalakan lampu ini ya baiklah sekian dulu video saya kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati